Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Ateli Riri, saya Riri Yaakob. Di video kali ini, saya mau berbagi cerita ke teman-teman trip saya ke Dubai. Ini adalah trip pertama saya ke luar negeri sejak pandemi. Nah, karena bersama rombongan teman-teman, jadi saya buatkan voiceover-nya aja ya. Semoga menginspirasi. Nah, berangkat dari Jakarta malam hari sampai di Dubai di pagi harinya. Nah, kami langsung disambut oleh mobil dan guide di bandara. Posisi bandara yang sedikit di timur ini dipenuhi pemandangan gedung yang akan kita kunjungi selama di Dubai nanti. Nah, setelah check-in di hotel, kami memulai trip dengan mengunjungi Palm Jumera. Nah, Palm Jumera adalah sebuah pulau buatan yang berbentuk pohon kurma atau palm, dibangun sejak 2001 dan selesai di tahun 2006. Nah, disini kami juga mencoba untuk melihat dari puncak sebuah gedung tinggi yang posisinya di bagian bawah dari pulau atau tepatnya di akar dari pohon kurma ini. Nah, disini juga sebenarnya desainnya cukup menarik ya untuk menuju ke atas. Sangat takjub sih saya melihat kemenggahan kota Dubai dan Palm Jumera sebagai pulau buatan. Ya, kalau kesini sih kalian mesti coba naik. Nama tempatnya adalah The View at the Palm. Nah, kemudian kami turun nih, lanjut ke ujung atas dari palm tadi. Sebenarnya itu ada sebuah mall yang namanya Atlantis. Dan melihat sedikit intip-intip beberapa bangunan yang ada di sekitarnya. Yang ini dinamakan Atlantis at the Royal yang masih on construction. Jadi ini adalah sebuah hotel. Lalu, kita akhiri dengan makan siang di Old Dubai dan kembali menuju koktel kami yang terletak di JBR Dubai Marina. Nah, ini malam harinya nih di JBR Dubai Marina. Seru, bisa jalan-jalan sambil cari makan malam. Nah, ini hari kedua saya. Hari ini tujuan utama dari trip ini adalah mengunjungi World Expo yang digelar di Dubai. Atau kita sebut Dubai Expo. Nah, tapi untuk memulai hari, biasanya saya eksplor di sekitar hotel dulu pagi-pagi dengan jogging di Jumera Beach. Sisir pantai buatan yang sangat rapi dan tertata. Emang cocok sih buat cari inspirasi. Nah, setelah kami siap, berangkat menuju Dubai Expo yang terdiri dari tiga entrance. Nah, kami mulai masuk lewat mobility gate entrance. Langsung disambut dengan bangunan Alif. Atau Alif The Mobility Pavilion yang didesain oleh Norman Foster. Nah, ini ada Australia Pavilion. Kita coba masuk karena kebetulan nggak terlalu antri. Di dalamnya, coba kita susuri sebuah lorong dan melihat audio visual yang keren dan informatif soal visi misi negaranya. Nah, keren banget sih. Ini ada beberapa ruang dan disini ada disuguhkan beberapa image-image visual yang keren. Nah, kita lanjut nih melihat beberapa pavilion di Mobility Zone tadi. Oh iya, FYI di Dubai Expo dibagi oleh tiga zona ya. Ada Mobility, Sustainability, dan Opportunity. Nah, ini Rusia Pavilion. Ini juga yang termasuk kita lihat ke dalamnya. Nah, dalamnya juga sesuatu yang memang unik ya presentasinya, video mapping. Nah, ini adalah pavilion tuan rumah yaitu UAE Pavilion. Nah, ini karya dari Santiago Calatrava. Bentuknya seperti burung elang ya, sayapnya. Idenya brilian sih memberikan ambience burun dengan feel yang modern. Kemudian dimasukkan, nggak cuma dari luar, tapi ke dalam bangunannya. Nah, ini yang terus masuk. Nah, inilah dalamnya. Ini benar-benar kayak burun pasir gitu yang di-display di dalam sebuah instalasi yang membuat dimensi-dimensi bukit-bukit. Semua informasi yang dibuat menggunakan video mapping projector yang ditembak ke burun-gurun atau ke layar-layar kaca. Kombinasi antara teknologi dengan arsitektural. Megah sih ini. Nah, itu doom-nya tuh dari luar. Lanjut ya, kita ke pavilion lainnya. Kita masuk ke Estonia. Lalu ada pavilion Morocco, Saudi Arabia. Nah, ini pavilion Jerman. Nah, kita sempat antri sih di pavilion Jerman. Dan lihat di dalamnya kayak gimana gitu. Nah, ini yang bentuk kerucut-kerucut kayak gini adalah Spain Pavilion. Jadi, dalamnya ada beberapa uang, ada yang terbuka, dan ini adalah ruang dalamnya. Ya, sebenarnya sih kayak spiral aja ya yang dijalani sampai ke bawah. Nah, ini ada Netherlands Pavilion. Nah, selain pavilion juga terdapat nih fasilitas seperti water feature kayak gini. Ya, panas-panas. Kayaknya seru juga ya kalau kita sedikit nikmati air. Dan juga ini adalah center of the Dubai Expo, yaitu plaza dengan bum besar di tengah expo yang diberi nama Al-Wassal Plaza. Nah, ini tempat beberapa aktivitas. Nah, lalu kita berhasil nih masuk ke Saudi Arabia Pavilion. Keren sih antara tradisionalnya Arab dengan modernity dari visi-misi negaranya Arab dipresentasi dengan cara yang cukup unik. Wah, pasatnya aja ternyata ada video tron-nya ya. Nah, lalu ini Switzerland Pavilion. Ini juga menarik nih. Masa depannya ini udah cuma kayak bikin sebuah mirror yang merefleksi ke bawah lantainya. Di sana ada tulisan Switzerland-nya. Jadi, bawahnya itu sebenarnya merah adalah sebuah karpet sintetik. Ya, materialnya mirip-mirip kayak rumput sintetik yang kita tahu ya. Nah, ini dalemnya dibuat kayak suasana musim dingin khasnya Swiss. Nah, nggak lupa nih kita mampir lewat ke Pavilion Indonesia. Yang mungkin sering dilihat nih di media adalah UK Pavilion. Nah, ini arsitekturnya bikin penasaran banget. Emang ternyata bentuk bangunannya itu juga perspektif gitu. Tuh, nggak, nggak rata kotak square. Nah, saya coba masuk ke dalamnya. Ya, sebenarnya sih di dalamnya pesannya nggak begitu nangkep sih ya. Tapi ya mungkin teman-teman ada yang ngerti. Nah, mungkin silakan komen di bawah ya biar kasih tahu ke teman-teman lainnya. Nah, di Dubai Expo. Ini emang jadi ajang eksplorasi arsitektur dan kemajuan dari Dubai. Ya, seru banget sih intinya untuk cari inspirasi gitu. Lalu hari ini kita akhiri nih dengan pulang mencoba Metro Public Transport-nya. Sebuah MRT yang langsung terkoneksi ke venue Dubai Expo. Tapi ya memang nggak terkoneksi semua sih Public Transport-nya. Kita juga masih perlu turun dan jalan kaki sekitar 1 kiloan lah. Nah, ini highway-nya, jalannya juga, jembatannya udah disiapkan, eskalator. Ya, untungnya pedestrian-nya juga bersih dan rapi dan banyak pemandangan yang inspiratif. Nah, lalu ini hari berikutnya. Kami melanjutkan trip ke Dubai Expo lagi. Tapi karena kami belum cukup puas dan kalau misalnya kita jalan siang-siang cukup panas, kita coba untuk jalan dulu paginya ini menuju ke Dubai Frame yang hari pertama kita lihat. Nah, perjalanan ke Dubai Frame itu juga kita banyak ya inspirasi bangunan yang kita lihat sebelumnya. Nah, Dubai Frame adalah bangunan berbentuk bingkai yang berfungsi sebagai viewing deck yang dianalogikan sebagai sebuah bingkai yang dapat melihat dua sisi dari kota Dubai, yaitu New Dubai dan Old Dubai yang berada di sisi timur dari Dubai. Nah, semua dapat dinikmati 360 derajat view dari atas frame ini. Lalu, setelah dari Dubai Frame, kami mampir sekalian ke Dubai Mall di Downtown Dubai. Katanya sih termasuk mall terbesar di dunia. Mall ini juga bersebelahan langsung dengan Burj Khalifa, salah satu gedung tertinggi di dunia. Oke, lanjut. Udah sore, kita ke Dubai Expo lagi. Lebih nyaman nih, karena kita nggak terlalu panas. Masuk melalui The Opportunity Gate, disambut oleh Mission Possible Pavilion. Bangunan utama yang atraktif, yang berbalut batah nih, dengan teknik instalasi yang cukup unik, teknik instalasi kering gitu ya. Nah, ternyata batam merah juga bukan cuma ada di Indonesia dong. Nah, ini dalamnya nih cukup inspiratif. Nah, ini adalah fasilitas taman terbuka. Enak sih kalau udah malam gini ya, nong-tong-nongkrong. Dan kita lanjut nih ke pavilion dari negara-negara sekitar Opportunity Zone, yang mau menuju sempat ke pavilion Jepang sih ternyata. Tapi nggak bisa, karena udah full book. Ya udah, sayang banget sih. Tapi tergantikan dengan masuk ke Italia Pavilion. Di dalamnya juga ternyata unik. Beragam era dari arsitektur Itali disuguhi nih, di dalam pembangunan ini. Nah, lalu ini juga beberapa pavilion di Sustainability. Yang kita lihat kemarin nih. Nah, kita sampai di Terra, Sustainability Pavilion. Dalamnya sih seperti ruang terbuka aja ya, nggak banyak indoornya. Karena mungkin ya kan harus sustain. Jadi misinya diwakili juga oleh bangunannya. Ini beberapa pavilion yang ada di Sustainability. New Zealand Pavilion, Netherlands Pavilion. Ya, tapi kita nggak sempat nih masuk. Dan ini juga Singapore Pavilion. Kita nggak sempat. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa lah langsung ke Singapurnya aja. Kan dekat dari Indonesia. Tinggal loncat. Akhirnya, kita akhiri Dubai Expo lewat Sustainability Gate. Kita pulang malam hari, menikmati suasana marina sambil menuju hotel. Nah, oke. Ini adalah hari terakhir kami. Kita mau main ke gedung paling ikonik di Dubai. Yaitu Burj Al Arab. Kita ikut tour nih, untuk melihat ke dalam bangunan hotel ini. Nah, bangunan hotel ini sih, di lobby-nya, di hall-nya keren banget. Karena ada void di tengah yang tinggi. Yang menjadi center dari hotel ini. Nah, ini layarnya yang kita lihat dari luar itu berbahan sintetik. Nah, tapi dalamnya agak berbeda memang temanya. Kamarnya kurang lebih seperti ini. Ya, bukan selera saya sih, tapi mewah. Gak banget. Katanya banyak artis maupun pemimpin negara yang pernah tinggal di kamar hotel yang terdiri dari dua lantai ini. Nah, ini ruang living room-nya aja. Nggak cuma satu. Berbagai tema, warna-warni. Apalagi ini. Wah. Ini kamar mandinya udah kayak kamar saya di rumah. Yang menarik sebenarnya adalah ini. Informasi dari desain arsitektur dan interior dari gedung ini. Baik cerita dari arsiteknya maupun dari interior desainnya. Jadi kita kebayang prosesnya, kan? Oke teman-teman, akhirnya perjalanan ke Dubai ini. Kami akhiri dengan menikmati sunset di pinggir kota Dubai. Sambil makan malam di tengah gurun. Nah, kira-kira seperti itu perjalanan saya ke Dubai kali ini. Teman-teman, semoga terinspirasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.